Hai semua, di video kali ini saya mau buat kue cucur gula merah yang rasanya enak, lembut dan sangat empuk ya dari satu resep ini menghasilkan 100 biji kue cucur kue cucurnya sangat cantik, teksturnya berserat panjang dibikin ide jualan juga pasti bakalan laris manis, murah meriah juga ini saya pribadi jual dengan harga seribuan ya laris manis sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa like, share, subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya juga untuk mengikuti resep terbaru lainnya dari saya nah mau tau cara buatnya, tonton terus videonya sampai selesai nyalakan kompor, siapkan panci untuk memasak santan, tuangkan santan kekentalan sedang 1700 ml ini santannya saya ambil dari 1 buah kelapa tambahkan 1 lembar daun pandan, 1 sendok teh garam tambahkan gula pasir 620 gram tambahkan juga gula merah 500 gram, ini saya pakai yang lembek kemudian ini kita masak sampai gula merah dan gula pasirnya itu larut dan mendidih ya ini sambil lalu juga kita aduk agar santannya itu tidak pecah kalau udah mendidih dan semua gulanya larut, kemudian ini kita sisihkan sampai hangat kuku atau dingin di wadah besar, saya tuangkan 1 kg tepung protein rendah, lencana merah 500 gram tepung beras kita aduk sebentar sampai tepungnya tercampur rata kalau udah tuangkan santan dan gula yang udah kita masak tadi dan ini udah hangat kuku ya ini kita tuangkan sedikit demi sedikit sambil kita aduk dan jangan lupa ini kita saring karena biasanya di dalam gula merah itu terdapat kotoran-kotoran ya selamat menikmati ini saya tuangkan lagi gulanya tapi nggak sampai habis ya kita aduk sampai tercampur rata dulu nah kalau udah rata kemudian ini kita geplok-geplok aja seperti ini ya sampai adonannya itu halus dan licin ini saya geplok sekitar kurang lebih 15 menit karena proses ini berpengaruh sekali untuk menentukan kue cucur itu berserat atau bersarang nah ini sudah cukup sudah licin kemudian tuangkan sisa gulanya sampai habis kemudian ini kita aduk lagi sampai tercampur rata dan ini saya geplok lagi setelah itu sekitar kurang lebih 7 menit tapi geploknya pelan-pelan aja ya agar adonannya tidak muncrat kemana-mana kemudian adonan kita diamkan 2 sampai 3 jam setelah 2 jam kemudian ini sebelumnya saya udah menggoreng cuma saya nggak video karena yang order itu keburu banget sebelum menggoreng pastikan kalian harus aduk-aduk dulu ya agar tidak ada adonan yang mengendap di bagian bawah kemudian ini saya ambil sedikit di gelas takar seperti ini karena saya udah menggoreng sebelumnya jadi otomatis minyaknya udah panas dan apinya udah saya kecilin kemudian aduk-aduk adonan tuangkan 1 sendok sayur atau secukupnya aja ini proses penggorengan yang pertama saya menggunakan wajan yang tipis nanti yang kedua saya akan menggunakan wajan yang tebal dan saya akan kasih tahu juga hasilnya ini aslinya kue cucurnya itu berserat ya cuma nggak tahu kenapa mungkin karena lampu di dapur saya itu terlalu terang jadi tidak kelihatan nah ini dia hasilnya cantik dan berserat cuma nggak kelihatan karena dapur saya terlalu terang lampunya masih di wajan yang sama ini saya goreng 1 kali lagi ini kita tunggu sampai bagian pinggirnya sampai ke tengah itu matang dulu boleh sesekali kita juga geser ini kita tunggu dulu sampai adonan lava di tengah itu keluar semua baru kita siram dengan minyak seperti ini ya nah ini hasilnya cantik kita lanjut di penggorengan yang kedua dengan wajan yang lebih tebal bukan tebal lagi ya ini memang tebal wajannya oh iya ini saya ambil gambar di halaman belakang rumah jadi saya goreng kue cucurnya ini di dapur di halaman belakang rumah jadi kelihatan ya kue cucurnya itu berserat sangat berserat karena cahayanya juga bagus ya kalau di luar ruangan sebenarnya walaupun digoreng dengan wajan yang tipis seperti penggorengan yang saya pakai tadi di awal itu hasilnya juga bagus cantik dan berserat ya cuma karena dapur saya itu gelap tidak ada penerangan cahaya langsung dan lampunya terlalu terang jadi tidak kelihatan teksturnya lakukan cara yang sama sampai semuanya habis dan selesai selamat menikmati 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 langsung aja kita review hasil kue cucur dari wajan tipis penggorengan yang pertama ini dari teksturnya bentuknya cantik cuma agak menggelembung-gelembung ya sedikit untuk bagian bawahnya dia juga cantik melengkung Dari satu resep ini menghasilkan kue cucur sebanyak 100 biji Tapi kalau kalian mau ukurannya yang lebih besar bisa ditambahi 1,5 sendok sayur ya Karena saya jualnya seribuan jadi takarannya saya pakai 1 sendok sayur saja Kelihatan ini kue cucurnya sangat lembut ya Kita coba buka kita sobek Wah kelihatan banget ya dari bentuknya dan dari teksturnya ini lembut banget Saya juga udah cobain manisnya pas Gak bikin enek sama sekali apalagi dimakan pas hangat-hangat itu tambah mantep Lanjut kita review di penggorengan yang kedua dengan wajan yang tebal Ini kelihatan ya dari bentuknya saja cantik banget Lebih cantik dari penggorengan yang pertama tadi Kelihatan ini berserat, berpori Di bagian tengahnya juga ada udel atau benjolan ya Itu tandanya kue cucurnya berhasil Di bagian bawahnya dia juga melengkung Jadi kalian sudah bisa membedakan sendiri ya Hasil yang pertama dengan hasil yang kedua Lebih cantik dan lebih bagus yang mana Mau pakai wajan yang tipis atau yang tebal Boleh terserah kalian masing-masing saja Kita coba buka Kita sobek dulu Tekstur di bagian dalamnya ini juga kelihatan ya Lebih cantik dari yang pertama tadi Seratnya itu lebih jelas ya Kalian bisa lihat sendiri dan bedakan Nah ini adalah salah satu jualan saya ya Ada kue cucur, molen, burger, dan lain-lain Ini saya kasih tau sedikit aja ke kalian Untuk semua resepnya sudah lengkap Ada di channel youtube saya Kalian bisa cek sendiri Kalian harus cobain resep ini di rumah ya Semoga video saya ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai Kita ketemu lagi di video terbaru selanjutnya Sampai jumpa